Intro Halo bosku Yap, apa kabarnya Tertemu lagi kita di JTI Gerets Channel Youtube Kesayangan yang sukanya Seri-seri mengenai Miko Mika yang unik dan menarik Oke Semoga dalam keadaan Yang sehat-sehat selalu ya bosku Berkumpul bersama Sama keluarga dan rejeki terus mengalir Oke Ini kita sudah lihat Di layar Sudah ada unit yang mau kita sharing Ya ini dari black box Nomor 11 Namanya Hino Semi Trailer Transport Tank Oke Si Hino Semi Trailer Transport Tank Ini Model kedua di black box Jadi model ini Rilis pertamanya pada September 75 Dia ini punya banyak varian Gipset Yang paling sulit tuh Yang dari Gipset Osaka Yang isinya 80 pieces itu Gipset Osaka itu tahun 83 ya Nah Di Gipset itu Warna interior kabinnya tuh Warna putih Ya dan Ini tuh salah satu unit yang Rilisnya Lumayan panjang Terpanjang mungkin ya Di 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 Tomika Jadi Dia di Black box Tomi merah Jepang Tomi merah Cina Sampir di Tomi biru Nah Ini kebetulan kita dapet yang Black box Ini model-model awal Jadi dia masih pake pelok out wheel Out wheel yang 1F Nah Di Tahun 78 Tahun 78 itu dia mulai Pake pelok kancing Nah Velok kancing yang 1H Oke Sekarang kita langsung liat aja Dari unitnya ya Tadi saya udah sebut Ini veloknya Velok out wheel Ini tuh bisa dilepas Antara si Apa namanya Buntutnya nih Si tanky-nya sama si Head truck-nya nih Bisa dilepas Jadi dia ada pinnya Gitu Ini dia ada pinnya Kita bisa lepas Nah Seperti ini Oke Kita lihat dari Tanky-nya dulu deh Yang gedean Tanky-nya ini Masih sama dengan Gambarnya kan Gambarnya sama dengan Seperti Unitnya Tanky-nya ya Nah Ini gambar Gambar seperti ini tuh Sampai ada di Tommy Merah Jepang Yang edisi awal Gitu Nah Ini Tapi kalau Kalau unit tanky-nya Di Tommy Merah Jepang Unit tanky-nya gak kayak gini Dia ada Ada kayak Ada kayak Tanda merahnya gitu Terus Ada Apa namanya Di belakangnya ada Ada tulisan kanji-nya seperti ini Tulisan kanji-nya tuh di belakang Nah Ini tuh Bawahnya Seperti ini Transport tank nomor 11 Begitu Nah ini dia Apa namanya Pake old wheel Peleknya Nah ini belakangnya Terus ini Hino Hino Ada tulisan Hino-nya Terus Base Base bawahnya Pake besi Atasnya sih Plastik nih bos Plastik Nah sekarang kita lihat Head unitnya ya Head unitnya Nah seperti ini Keren kan ya bos Tuh Ini besi Semua head unitnya Besi Semua Putih Terus Kalau yang di Gipset Osaka tadi Itu yang susah Didapet ya Itu Interiornya Kabinnya warna putih Bos Ini belakang Old wheel Cakep ya Oke Nah ini juga Belakang Old wheel Terus Kita lihat bawahnya Oke Ini Tomica Hino Semi Trailer Jadi Base bawahnya ini Dipake di Nomor 19 Yang Hino Box Trailer Dan Nomor 24 Hino Semi Trailer Panel Fan Gitu Model ini Cukup panjang ya Sampai Tommy Biru Tommy Biru Tau Dia itu Tommy Sampai Tommy Biru Tahun 2003 Bos Lama ya Dari tahun 75 Sampai 2003 Nih Modelnya Tahun 2003 Terakhir itu Tommy Biru Dia digantikan Sama Subaru Legacy Turing Sedan Sedan Subaru Legacy Turing Tahun 2003 Di Tommy Biru Terakhirnya Oke Terus Sekarang kita Lihat Kerdusnya Kerdusnya Seperti ini Tulisan depannya Hino Semi Trailer Transport Teng Tommy Nomor 11 Dike Scale Model Tomica Ini Tommy Masih ada Gambar Anak Duanya Terus Bawahnya Seperti ini Kanji Terus Ini Yang Belakangnya Belakangnya Juga Kanji Tulisannya Kanji Atasnya Atas Stick Copling Super Speed Jadi Ini Emang Tidak Pake Suspension Cuma Rolling Lancar Ini Dia Copling Maksudnya Apa Namanya Tadi Bisa Dilepas Bisa Dipisah Antara Head Unit Sama Buntut Buntut Sekarang Kupingannya Kupingannya Ini T23 T23 Nah Terus Ini Dia Baliknya Kupingan Satunya Oke Nah Menarik ya Kalau punya Yang kayak Gini Oh iya Ini Ini Ada juga Yang edisi Takasimaya Takasimaya Itu termasuk Yang sulit Juga Didapet Jadi Setelah Setelah Apa namanya Setelah Gipset Tadi Yang sulit Didapet Di Gipset Gipset Osaka 83 Itu Yang Isi 80 Pisis Itu Setelah Itu Baru Yang Takasimaya Itu varian Yang sulit Tiga Didapet Tapi Takasimaya Itu Setelah Ini Yang pertama Takasimaya Udah Gak Pake Opio Dia Pake Pelk Oke Sampai Disini Dulu Sharing Unik Dan Menarik Kita Mengenai Tomika Nomor 11 Dan Tidak Transport Seng Bikin Koleksi Diecast Dan Explore Diecast Jadi Dengan Explore Tomika Diecast Kita Bisa Semakin Juta Sampai Dari Sampai Sampai Ini Dulu Salam Buat Semua Semoga Sehat Selalu Dan Menjadi Semuanya Amin Oke Buat See you Sub indo by broth3rmax